Halo guys kembali bersama gue Yoga dan oke jadi teman-teman di video kali ini gue akan nge-review babang zombie man di club challenge cuy atau bisa diterima di PVE ya Bang maaf kok lo akan mereview si babang zombie man di PVE ya karena you know teman-teman ya si pasifnya si babang zombie man ini menurut gua bakal membantu banget untuk main PVE cuy karena ya you know lah untuk pasifnya si babang zombie man ini hampir mirip kayak Edo Tensei cuy ya bisa bangkit empat kali ketika dia mati cuy ya itupun dia ketika mati bakal memberikan ekstra DM ke musuh juga kayak ngerebon gitu temen ya pokoknya kalian pasti udah paham lah temen-temen Oke jadi di sini nanti gue juga bakal membuat perbedaan juga ya kira-kira kalau si zombie mini masuk ke line up club challenge gua itu kira-kira kira-kira demiknya bakal nambah berapa dan kalau misalnya si zombie man nggak masuk ke line up club challenge gua itu kira-kira ya demiknya itu berapa jadi nanti gue bakal bikin perbedaannya temen-temen ya ketika pakai si babang zombie man dan ketika tidak pakai babang zombie man Oke ngomong untuk si babang zombie man punya gua ini baru level 70 dan belum limit break ke bintang tiga temen-temen karena memang ya fragmentnya kurang dan beachnya juga kurang udah kebagi sama Atomic untuk beachnya ya ngomong oke nah jadi di sini untuk di bagian kipseknya udah bintang 2 Insignia juga ada bintang 2 dan untuk di bagian gearnya di sini gua pakai full exp yang enggak full exp cuman ya ada satu ini cuy satu item attacknya ya temen-temen supaya apa ya supaya injurinya ini ada demiknya cuy atau basic attacknya ini ada demiknya bukan injurinya tapi basic attacknya ada demiknya karena nanti di club challenge tuh si babang zombie man lebih kepake di bagian basic attacknya daripada ultimate nya cuy nah untuk di bagian set yang paling cocok untuk si babang zombie man menurut gua pribadi sih gangster temen-temen Bang mengapa kok gangster ya karena gangster ini bisa meningkatkan basic attack dari karakter yang pakai set gangster ini temen-temen sebanyak 35% jadi ini menurut gua cocok banget karena si babang zombie man kalau di PvE itu cuman ya diandalin di bagian basic attacknya yang bisa nginjuri sebesar 100% atau kalau kalian mau pakai set primal pun juga boleh temen-temen ya yang bisa meningkatkan extra damage sebesar 30% ke main targetnya ya Apalagi babang zombie man ini single target ya kalau rekomendasi gua sih antara gangster ataupun ini primal juga boleh temen-temen ya tapi kalau kalian mau pakai set yang lain yang sekiranya memang lebih sinkron menurut kalian sendiri juga monggo gitu ya Oke jadi untuk attack dari amai mes gua sekarang ini 113.000 temen-temen ya dan untuk setnya gua pakai wheel juga dan ada ekip orangnya temen-temen jadi langsung aja kita akan ini temen-temen ya masuk ke club challenge dan kita akan coba ya bandingin ya ketika si babang zombie man masuk ke line up gua itu dan ketika tidak itu demiknya berapa gitu ya Oke jadi disini pas banget eh udah mau kelar aja aja nih garyunya hahaha Oke ini gua mau pakai line up asli gua dulu temen-temen ya bentar gua mau pakai line up asli gua dulu kira-kira kalau gua mau main mak full manual full manual ya susah sama temennya kalau gua main full manual itu demiknya tembus berapa gitu ya atau total skornya tuh tembus berapa oke nah kurang lebih kayak gini temen-temennya untuk line up yang biasa gua pakai Oke jadi disini gua bakal langsung aja main tapi disini gua percepat aja supaya enggak memanjangkan durasi video gitu temen-temen Oke jadi disini gua bener-bener main full manual ya gua main full manual tapi gua cepetin aja cuy Oke gua cepetin ya let's go Oke Oke guys disini udah kelar ya untuk gua main manualnya cuy dan kira-kira tembus berapa dan 26 juta ya biasanya gua pernah mentok sampai Hai total skornya itu 30 jutaan temen-temennya ya cuman ya itu hoki-hoki ansi tergantung boamainya itu sampai berapa gitu temen-temen Oke kita disini beli beli aja temen-temennya kita beli aja dan biasanya eh disini gua juga bisa ganti ke CE juga cuy bisa ganti ke CE cuman ya nanti masih harus gua atur-atur lagi itu temen-temen Oke jadi disini kita akan langsung aja pindah ke line up zombie main kita temen-temen ya Oke jadi disini kita tetap pakai corenya si dokter genus aja temen-temen karena yang diputukan dari zombie main itu di bagian pasifnya cuy corenya nggak terlalu perlu di PVE si temen-temen Oke kita pakai corenya si babang dokter genus terus ini cel emperor ya supaya ke ngebuff cuy ya ngebuff si bisking ngebursek ya temen-temen ya Oke dan kurang lebih line up-nya kayak gini langsung aja kita akan mulai temen-temen ya let's go ya Oke kira-kira tembus berapa tadi 26 juta ya temen-temen ya Oke setelah memakai si mamang zombie main jadi berapa oke Oke ini udah speed satu cuy untuk si si babang zombie mainnya Oke langsung ke Cibaku Tensei Eko Cibaku Tensei langsung ke Edo Tensei Oke kita kasih injuri 100% mantap sekali temen-temen dan langsung aja disini kita basic attack dulu ya nanti nggak nyekil amainya Oke resiko pertama kita nggak bisa nge-shatter ke si Geryu ya Oke 1 2 3 4 Oh my God 4 combo guys 4 combo 2,8 juta ya itu baru 4 combo mungkin kalau 5 combo ya bisa nyentuh 5 ya 4 komaan ya eh 4 komaan ya temen-temen ya 4 komaan ya mungkin ya Oke langsung aja kita kasih basic attack lagi ser mantap jiwa dan kali ini waduh ini kita nggak bisa nyekil lagi temen-temen ya Wah sorry 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 Oke oke nggak masalah ya ini mungkin kita harus pakai ini temen-temen pakai setnya sweet ya untuk di bagian CE nya ya Oke setelah ini kita bakal rombak-rombak lagi ya CE nya Oke 3,6 barusan cuy wadidaw nggak tuh ya wadidaw parah sini mah temen-temen ya oke wadidaw parah sih Oke tapi karena si cornya genus ini habis dirubah temen-temen ya di mana tiap ronde kita dikasih satu energi ya kalau nggak salah temen-temen ya Wah gua lupa juga sih oke oke bentar ya bentar ya oke ser mantap Oke cuy waduh ini harusnya pakai set sweet ini si bocilnya ya Wah oke 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 buat selain kita coba rombak lagi temen-temen ya sampai maksimal demiknya tuh berapa gitu temen-temen Oke bentar 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 Oke oke ini dampak ya energinya dampak temen-temen teman-temen langsung aja eh cek 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 mantap cuy kena shatter ya Oke ini dia guys DMX dari si amai mes ketika dapat 100% injury dan shatter cuy 123 emaduh 32 juta doang tadi maksimal 3,6 ya temen-temen ya lima combo ya itu tanpa shatter ya tanpa shatter mungkin bisa 4 juta cuy Oke ayo Cibaku Tense Cibaku Tense mulu edo Tense cuy ya Oke 100% injury ada ekstra damage nya tuh beresan tuh mantap kali Oke kita kasih berserk cuy berserk temen-temen ya atau burst ya Oke langsung aja 1 2 3 aduh 3 kombo mulu ya aduh parah ini ya amai gua ini masih eh kurang 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 sakit temen-temen ya Oke masih anggilding lagi temen-temen mantap kali ya all right ya bangkit dari tidurnya yang bener-bener melelahkan ya mungkin ya untuk si babang zombie man temen-temen ya Oke kita berhasil mengenakan shatter lagi ke si gerugan shop dan langsung aja kita ultimate ke si mamang cumi ini guys untuk kita jadikan oseng-oseng cumi dan 2 juta 200 ya 2 juta 200 Oke mantap kali ampun Oke tembus tujuh ronde guys biasanya gua itu kalau pakai ini pakai apa namanya line up nya dokter genus tanpa si babang zombie man itu ya cuman tembus berapa ya temen-temennya cuman tembus kisaran 6 ronde doang ya 6 turn doang temen-temen Oke oke masih ada cadangannya temen-temen waduh siap-siap ini kayaknya bisa tembus 10 ronde temen-temen ya tuh ada yang dapet zombie man tuh Oke ini kayaknya kita bisa tembus 10 ronde deh Oke kita coba ya satu dua tiga empat lima tiga juta guys Oke tapi masih cukup banget sih damai segitu untuk di server tua haha parah sih masih cukup Oke mantep nih temen-temen parah sih mantep 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 abis pokoknya ya 10 ronde cuy ya gara-gara si babang zombie man doang bisa 10 ronde Oke the best lah pokoknya the best the best the best the best oke oke enggak masuk ih c-nya enggak mati punya gua hahaha c-nya enggak mati guys c-nya enggak mati c-nya enggak mati Oke satu dua tiga aduh tiga doang Oh like lah enggak masalah ya satu Oke langsung di-end guys Oke eh Gary-nya belum sempatnya kill dan damagenya kalian bisa lihat sendiri cuy satu kali attack 52 juta eh ganya karena karena hanya karena memasukkan si babang zombie man ya dengan basic attack-nya yang bisa menimbulkan 100% injury guys kan bayangkan enggak tuh tadi aja Pak waktu gue pakai lenak putama gua aja di club challenge-nya ya cuman tembus 26 juta sekarang jadi wow the best the best pokoknya sih the best sih Oke bentar gue mau lihat korea si dokter genus ini yang kerubah itu G1 energi grand extra point when Ali recover HP Oke 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 jadi cuman dibagi itu biasanya kalau kita nge-adak karakter kita ada yang ngelih ya kalau kita main korea dokter genus itu kita langsung dapet dua energi tapi setelah di remake itu jadi ini cuy ya tiap ronde kita dapat satu energi lagi kalau ada karakter kita yang yang dapet ya satu energi lagi gitu ya Oke jadi cuman dibagi doang Oke disini gua mau pakai set suite ya untuk di bagian ininya ce-nya bentar cuy bentar ya sabar ya sabar aja kalian sabar cuy sabar nggak usah keburu-buru ya keburu-buru juga buat apa gitu ya Oke kita pakai set suite aja temen-temen dan kita pakai speed tentunya pakai speed dan speednya jangan sampai ya melebihi si babang zombie main guys Oke ini kita kasih attack gak masalah kita kasih sweet juga ini guys dan kayak gini kurang lebih ini speednya berapa sih babang zombie main 349 ini 342 Oke bisa dikoordinasiin ini Oke kita kasih ini lagi temen-temen kita kasih yang sweet bebas apa aja deh eh atk apa xp ya yang critical deh kalau bisa yang ada critnya yang ada critnya aduh nggak ada sih yaudah deh attack attack aja deh mana teknik-attack nih aduh attack mana nih attack mana nih Nah kayak gini temen-temen ya Nah mungkin setelah dengan gua pakai set suite di bagian ce-demek dari si ini tuh ya line up babang zombie main gua di ini cuy di akun utama ini bisa lebih GG lagi cuy ya di club challenge-nya Oke kita beli lagi cuy Oke kita beli lagi ya Oke tadi 52 juta sekarang setelah si ce-make set suite kita akan melihat untuk perbedaannya Oke guys kita akan lihat kita akan lihat ini damage yang sebenarnya temen-temen ya ini merupakan line up yang sebenarnya berarti guys bisa dikatakan line up yang sebenarnya dan ini bisa survive sampai 10 ronde Oke kita kasih injury dulu 100% dan langsung kita kasih basic attack dulu guys kita kasih basic attack dulu ya Oke supaya amainya bisa ngasih damage semaksimal mungkin 12344 combo tiga juta guys ya oke 650.000 untuk follow-upnya si bisking guys ya walaupun akun gua nggak pernah keurus yang disini tapi ya masih lumayan imbat juga ya guys ya masih bisa lumayan mengimbangi gitu ya Oke kita kasih sekarang shatter guys Oke tadi kita nggak nge-shatter ya di ronde kedua ya gua masih inget cuy karena kita nggak pakai set suite ya Oke kita langsung aja kasih ultimate Oke 3 juta siap mah bro Oke 800.000 follow-upnya bisking mantep kali guys Aduh ampun Oke nggak masalah langsung kita idotense mantap Oke kita injury 100% damage-nya 500.000 tuh bayangkan ya Oke kita kasih basic attack aja teman-teman karena shatternya masih ya dia ya Oke biar nambah energi dulu Oke mantap sekali langsung aja kita kasih 3 Oke tiga ya tuh berapa tuh demikian bersentuh Oke kita kasih basic attack dan 600.000 basic attack nya si bisking mantap sekali itu belum bintang lima ya ngomongnya bisking gua masih bintang empat Oke kita kasih injury lagi guys mantap dan langsung kita kasih shatter ke si mamang cumi ini eh cek 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 mantap kena shatter Oke eh kita kasih ultimate dan ini dia 1234 aduh kenapa nggak 5 gitu ya bisa 4 juta sih kalau 5 bisa 4 juta sih bisa sih nggak nggak mustahil sih Oke langsung kita edotense lagi teman-teman kita kasih basic attack injury 100% langsung kita kasih si apa ya ini ya eh shatter bolehlah shatter lah shatter shatter oke shatter ya oke nah tak kasih shatter dan langsung aja kita kasih ultimate amimes Oke 3 juta guys ya nggak mustahil 4 juta sih nggak mustahil teman-teman nggak mustahil Oke memang bener-bener ngaruh banget ya si bawang zombie man ini ketika masuk di line up PvE cuy ketika melawan si Garyu Gunsoft kampret ini teman-teman Oke disini kita kasih shatter lagi karena energi kita masih sisa-sisa teman-teman Oke ya jadi jangan dihemat-hemat energinya karena yang modal ngulti itu cuman si ini cuy si Amai sama si bocil doang teman-teman ya bocil ngasih shatter Amai ngasih ya ngasih damage dealer teman-teman ya ngasih damage ya bukan ngasih damage dealer ngasih damage cuy Oke oke udah kelar ya edotensinya si ini si babang zombie man karena maksimal empat kali doang tapi nggak masalah setelah ini bakal digantikan oleh ya anak buahnya si dokter genus atau klonnya dokter genus Oke ya nggak masalah ya ini bisa tembus 10 ronde mantap kali guys biasanya kalau pakai dokter genus doang atau kornya sih cuman mentok sampai ya enam ronde teman-teman Oke kita kasih basic attack aja supaya ngulti si Amai nya teman-teman kira-kira damagenya itu tembus berapa waktu kayak gini ya equip orang mana nanti untuk di bagian reward eh club bossnya teman-teman Oke kita kasih basic attack aja dan langsung kita sama untuk klonnya si dokter genus siap Oke mantap sekali teman-teman dan kita kasih shatter eh cek 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 oke kena shatter lagi mantap sekali teman-teman ini damagenya pasti lebih dari 52 juta gue yakin sih ini teman-teman ya yakin teman-teman ya gua yakin yakin sekali gua yakin sekali gua yakin sekali ini damagenya pasti lebih nih Oke di basic attack belum mati mantap gak tuh ya di basic attack sama si siapa namanya cumi ini si bocil gua ternyata ampuh temen-temen ya Wow udah lumayan dewasa dia ya ampuh juga teman-teman Wah mantap sih peningkatan tuh salut gua malu ya cil ya haha mantap sekali teman-teman dan langsung dia ini dia yang terakhir nih guys kira-kira damagenya teman-teman berapa skornya 56 juta guys waduh siap 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 56 juta guys dan untuk di bagian skor dari ini cuy eh Club Boss gua jadi 135 juta cuy ya gua ranking berapa ini ya gua ranking satu cuy what the heck gua ranking satu wah ini gua pasti dimarah ini sama siapa namanya sama pak leader gua ya wah nyerang peti 135 juta guys waduh siap 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 ini kita ngomong-ngomong gua belum pernah dapet ekip orang dari sini teman-teman ya dan oke guysnya itu tadi untuk dibagian review dari si babang zombieman ketika dia masuk ke Club Challenge atau PVE cuy dan bener-bener imba banget sih ini temen-temen menurut gua dan ya apa ya bener-bener penting menurut gua ya untuk ngebantu kita dalam mencari skor yang lebih tinggi ketika di Club Challenge si babang zombieman dan wajib kita dapetin cuy ya ini ngebantu banget untuk PVE dan saya juga disini sampai bertemu di video selanjutnya and bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax